Program menarik untuk mengembangkan Desa Pasir Mulia menuju program P2WKSS Ketingkat Jabar dari Politeknik Zatran Sosial Bandung dilaksanakan di Gor Serbaguna Desa Pasir Mulia Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Hadir di tengah masyarakat Desa Pasir Mulia dari Politeknik yaitu untuk mengadakan kegiatan pelatihan aksi pengubah free laku dalam pencegahan stunting Disampaikan Bambang Rustanto dari Politeknik Zatran Sosial Bandung dalam kegiatannya menyampaikan kepada awak media Tujuannya yaitu di Desa Pasir Mulia ini masih banyak anak-anak yang mengalami stunting juga ibu hamil dan ibu menyusui Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan ibu-ibu mempunyai kesadaran untuk mengurangi stunting Antisipasi stunting yaitu gisi seimbang ya Harus gemar makan buah, gemar makan sayur, karbohidrat, protein, dan susu Ya kita berharap kegiatan ini menjadi kebiasaan masyarakat di Pasir Mulia ya Terutama di RW-RW Sasaran yaitu RW-RW lokasi P2 WKSS Masih di tempat yang sama selaku Kepala Desa Pasir Mulia Rukma Sufriadi Acara kegiatan ini bekerjasama dengan Fanoto untuk memberikan bimbingan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan bidang lainnya Semoga Desa Pasir Mulia pada program P2 WKSS bisa juara di Jawa Barat Selaku Kepala Desa dengan didukung semua unsur dari pemerintahan Dan kedepannya program P2 WKSS ini menjadi juara untuk Jawa Barat Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik yang ikut mendorong program kami untuk maju di program P2 WKSS ini Dan Fanoto ini Yang ini yang saya rasakan bimbingan dari Politeknik Fanoto ini Dari perdagangan, terus ibu hamil, ibu menyusui Itu juga dibina oleh Panoto yang dari Puskesmas Dari Puskesmas Kiangroke, Irma, dan Perdi dari Kampus Politeknik Kesehatan Sosial Bandung menyampaikan Diantaranya terkait dengan stunting di program P2 WKSS sangat bagus Dapat membantu pengendalian pencegahan stunting Terutama para wanita binaan Agar dapat produktif lagi Sehingga menjadi contoh bagi desa lainnya Lebih lanjut, Ferdi menyampaikan bahwa kegiatan ini salah satu harapannya Dalam mengatasi masalah stunting Semoga bisa berkurang Karena supaya nanti lebih masyarakatnya lebih bisa diberdayakan lagi Dan para wanita khususnya ya Karena kegiatan ini untuk para wanita binaan Bisa lebih produktif lagi gitu Di wilayah desanya dan menjadi contoh untuk desa-desa lain Dengan adanya program pelatihan stunting ini Yang diadakan oleh Kampus Politeknik Kesehatan Sosial Bandung Dan juga Tanoto Foundation Harapannya untuk khususnya Desa Pasir Mulia dalam mengatasi masalah stunting itu berkurang Dan juga dari kita mahasiswa tentunya Menambah kasanah di rumah kita tentang stunting itu sendiri Dari Desa Pasir Mulia, Ksamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Hamjah, Adas TV, mengabarkan